Halo semuanya, welcome back to my channel, Unuro Project. Kini, Suzuki telah memiliki sekutik besar baru se-level dengan Yamaha NMAX 125 yang versi Eropa. Sosoknya bernama Suzuki Burkman Street 125 yang sempat mejeng di Jakarta Fair 2019 lalu. Tapi, ternyata sekutik ini justru meluncur di beberapa negara Asia, seperti di India dan di Vietnam. Secara tampilan, Suzuki Burkman Street 125 tampak gambot, mirip seperti NMAX atau PCX. Tapi, di bagian area kaki-kakinya cukup unik nih. Karena, untuk ukuran rodanya belang, antara roda depan dan roda belakang. Di bagian roda depan, berukuran 12 inci, dengan ban ukuran 90x90. Sedangkan, untuk ukuran ban belakang 90x100, dengan velg ukuran 10 inci. Selain itu, di sektor mesin jelas, Yamaha NMAX lebih unggul. Suzuki Burkman Street 125 mengusung mesin 100 topo 5 cc. Satu silinder, SOHC, dua klep, dengan berpendingin udara. Tenaga yang dapat dihasilkan sekitar 8,5 dk, pada putaran mesin 6.750 rpm. Dan, untuk torsi puncaknya mencapai 10 nm, pada putaran mesin 5.500 rpm. Mesin dari Suzuki Burkman Street 125 tersebut, sudah memiliki standar emisi BS6, yang berlaku di India. Sementara, untuk mesin dari Yamaha NMAX 125 berkapasitas 124 cc, VVA, dan sudah Euro 5. Dengan tenaga 11,8 dk, dan torsi puncaknya mencapai 11 nm. Kalau soal fitur dari Suzuki Burkman Street 125, fiturnya itu dibekali dengan konektivitas bluetooth, mirip dengan E-Connect yang ada di Yamaha NMAX. Oleh Suzuki, fitur ini dinamai Suzuki Ride Connect, yang lebih unggul, karena punya sistem navigasi. Di bagian bawah jognya, juga terdapat bagasi luas, berkapasitas 21,5 liter. Selanjutnya, untuk seluruh unit pencahayaannya, sudah mengadopsi lampu LED, baik headlamp, stoplamp, dan lampu sen. Di bagian dashboard kirinya, tersedia juga power socket, untuk mengisi baterai dari smartphone teman-teman. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir kalau mau ngecas handphone, di motor pun bisa. Suzuki Burkman Street 125 memiliki 3 pilihan warna. Yang pertama, ada warna hitam emas. Yang kedua, putih emas. Dan yang ketiga, abu-abu emas. Saat ini, Suzuki Burkman Street 125 dipasarkan di India, dengan harga Rp 79.700, atau kalau in rupiahnya itu sekitar Rp 16 jutaan. Kalau di Vietnam, harganya lebih mahal, yaitu Rp 49,5 juta VND, atau in rupiahnya itu sekitar Rp 30,3 jutaan. Yaps, kalau menurut teman-teman, gimana nih dengan Suzuki Burkman Street 125-nya? Kalau di Indonesia, Suzuki Burkman ini bisa bersaing dengan Vario 125. Terus, apa namanya? Yamaha Eleksi kan? Yang 125 juga. Jadi, gimana menurut teman-teman? Perlu masuk ke Indonesia nggak nih untuk Suzuki Burkman Street 125-nya? Tolong tulis jawabannya di kolom komentar. Siapa tau bisa bersaingkan dengan kompetitor, dan pastinya bakalan seru nih di kelas 125 cc-nya. Oke, cukup sampai di sini saja video kali ini. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video gue. Apalagi yang nonton iklannya sampai habis, terima kasih banget. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-like dan share. Terus, kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel gue ini, bisa bantu di-komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru untuk channel ini. Atau teman-teman bisa juga nih, follow Instagram-nya di atyunuroproject. Soalnya, sebelum gue upload ke Youtube, biasanya akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagram. Jadi, di Instagram nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 berikutnya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.